Berbagi saat pandemi bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya lewat karya seni musik. Selain memecahkan tiga rekor muri sekaligus, Bunga Bangsa, drummer remaja perempuan ini juga berbagi lewat donasi hasil karyanya. Sekitar 2,2 miliar rupiah dibagikan kepada 1.400 anak yatim dari hasil menabuh drum selama 22 jam non-stop. Jelasan jam sudah, Monica Kezia Bunga Keinanti atau yang dikenal dengan Bunga Bangsa menabuh drum sejak tanggal 3 April 2021 jam 7 Sabtu malam lalu. Dan tepat sekitar jam 6 minggu sore, gadis berusia 15 tahun ini akhirnya berhasil memecahkan rekor. Tiga rekor sekaligus dipecahkan olehnya, mulai dari remaja perempuan penabuh drum terlama selama 22 jam non-stop, event donasi streaming terlama, dan konser streaming terlama. Pemecahan rekor disaksikan dan disahkan langsung oleh muri atau Museum Rekor Indonesia. Acara ini bertajuk Bunga Bangsa untuk Anak Indonesia. Tujuannya di dalamnya ada pemecahan rekor bermain drum selama 22 jam. Tapi selain itu ternyata juga bisa memecahkan dua rekor muri lainnya. Jadi hari ini kita mendapatkan tiga rekor muri. Yang pertama pemecahan rekor bermain drum 22 jam. Yang kedua itu konser virtual donasi paling lama. Yang ketiga itu live streaming paling lama di Youtube untuk acara donasinya juga. Selama memecahkan rekor, kurang lebih 350 lagu dibawakannya dalam acara yang digelar di The Majesti Bandung ini. Gelaran rekor menabuh drum ini juga disiarkan langsung melalui media sosial Youtube Bunga Bangsa dan disaksikan oleh para penggemar dari seluruh Indonesia. Yang pasti seneng banget sih karena tadi di pertengahan 12 jam itu sempat lemes banget. Udah badannya udah gak merasa fit gitu. Tapi setelah minum vitamin terus dokter juga nangani akhirnya bisa. Jadi ya agak gak nyangka juga bisa sampai 22 jam tadi. Selain memecahkan rekor, tujuan diadakannya gelaran ini juga bersifat sosial. Donasi dikumpulkan untuk dibagikan kepada 1.400 anak yatim dan duafa melalui yayasan Mizan Amanah. Total donasi dikumpulkan sekitar 2,2 miliar rupiah. Dian Permatasari, Bandung